Pemirsa bulan September mendatang, pemerintah daerah Kabupaten Sorolangun akan membuka seleksi P3K di Kabupaten Sorolangun. Sebanyak 1.810 formasi pun diusulkan ke pemerintah pusat. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Sorolangun tahun ini kembali akan dibuka oleh pemerintah daerah. Hal ini dikatakan langsung oleh Kabin IPK BKPSDM Sorolangun, Eri Hari Wibawa. Pembukaan ini berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat di mana tahapan seleksi pegawai P3K akan mulai dibuka dan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Kabin IPK Eri Hari Wibawa juga mengatakan, untuk formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah sendiri sebanyak 1.810 formasi yang terdiri dari 641 formasi tenaga kesehatan, 924 formasi untuk tenaga guru, dan 245 formasi untuk tenaga teknis. Namun, formasi tersebut baru sekedar usulan yang disampaikan ke kementerian. Untuk formasi pastinya akan diumumkan oleh pemerintah pusat pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Belum, jadi berdasarkan asir rapat tindak lanjut kemarin di Batam ada diikuti langsung oleh Bapak Kepala Badan, kemudian staf di bidang informasi pengadaan kerja kesejahteraan itu ada perkiraan untuk penetapan itu di antara Juli dan Agustus. Penetapan formasi, persediaan formasi. Artinya bisa jadi di akhir tahun baru pemerintah seleksi dilakukan. Surya Abadi, Jambi TV